9. Manfaat Puasa Weton Suami dan Niat Puasanya Puasa weton yang juga disebut dengan puasa hari kelahiran atau puasa api weton dianggap menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan. Selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, puasa weton ini juga memiliki banyak kegunaan seperti untuk mempertahankan jalinan kasih bersama. Pacar dari manfaat puasa weton pacar dan untuk menambah kesetiaan suami atau istri. Puasa weton bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, memberikan manfaat detoksifikasi lebih cepat, mendatangkan kekuatan magis dan juga membersihkan mental. Lalu, apa saja sebenarnya manfaat puasa weton suami? Berikut akan kami berikan penjelasan singkat untuk Anda. 1. Memancarkan daya tarik seksual Selain banyak manfaat puasa untuk kulit, energi yang dihasilkan pada saat seorang istri melakukan puasa weton suami sangatlah luar biasa. Sekaligus bisa memancarkan aura daya tarik seksual yang lebih tinggi. Untuk itu, suami akan sangat terpikat dengan paras istrinya yang tentunya juga bisa meningkatkan gairah yang bisa dilihat dari diri seorang istri. 2. Menjadikan pribadi penuh kasih Saat seorang istri melakukan puasa weton suami, maka aura dari diri sang istri yakni aura pribadi yang penuh dengan cinta kasih akan semakin terpancar dengan jelas sehingga suami nantinya akan bisa lebih sayang dan cinta pada istrinya. 3. Membentuk aura proteksi Selain bisa menambah kecintaan suami pada istri, melakukan puasa weton suami juga bisa membentuk aura proteksi yang akan melindungi Anda dan suami. Anda sehingga rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis sekaligus terlindungi dari berbagai hal negatif yang bisa merusak hubungan rumah tangga dan juga antara pasangan suami-istri yang juga bisa didapatkan dari manfaat puasa urawot. 4. Memancarkan inner beti Puasa weton suami juga dikatakan berguna untuk membantu istri bisa terus memancarkan aura inner beauty yang dimiliki. Untuk itu, meskipun perkawinan sudah berlangsung cukup lama, suami tidak akan pernah bosan untuk selalu berada bersama sang istri. 5. Memberikan tampilan awet muda Energi yang nantinya dihasilkan sesudah melakukan puasa weton suami atau manfaat puasa hari. Kelahiran suami juga bisa sangat membantu untuk memberikan tampilan awet muda bagi sang istri. Dengan ini, maka kemungkinan sang suami terpikat dengan wanita lainnya bisa diperkecil bahkan hingga sampai tidak ada sama sekali. 6. Meningkatkan perhatian suami Manfaat berpuasa pada hari kelahiran suami dikatakan juga bisa membuat suami akan semakin perhatian dengan sang istri. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan khususnya bagi pasangan suami-istri yang sudah menikah dalam jangka waktu cukup lama di mana biasanya kadar perhatian dari suami pada sang istri sudah mulai berkurang. Dengan melakukan puasa weton suami ini, maka perhatian suami akan kembali seperti waktu awal pernikahan yang akan membuat hubungan rumah. Tangga kembali harmonis. 7. Lebih menerima kekurangan Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan yang ada dalam diri istri seringkali membuat suami memiliki berbagai alasan untuk mulai menjauh dari istri atau bahkan bisa menyebabkan perselingkuhan terjadi. Hal yang bisa dilakukan agar suami bisa lebih menerima kekurangan yang dimiliki oleh istri adalah dengan melaksanakan puasa weton suami sehingga suami nantinya bisa menerima segala kekurangan istri dengan lebih terbuka. 8. Mencegah terjadinya salah paham Dalam hubungan berumah tangga, kesalahpahaman menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi sehingga bisa berpotensi untuk merusak hubungan antara suami dan istri. Puasa weton suami ini bisa dilakukan agar segala perselisihan dan masalah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik tanpa harus mengorbankan hubungan rumah tangga yang sudah dibangun seperti manfaat puasa mutih. 9. Niat puasa weton suami Puasa weton suami umumnya dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Sebagai contoh, jika weton suami jatuh pada hari Rabu Wage, maka pada putaran hari Rabu Wage, di hari selasa sore sudah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan puasa weton suami tersebut. Puasa diawali dengan mandi dan keramas sekaligus berdoa untuk memohon kekuatan pada sing Ngawe Urib atau Tuhan supaya bisa diberikan kekuatan dan diberikan tuntunan yang benar sesuai dengan tujuan. Anda melakukan puasa weton suami tersebut sesudah pukul 6 sore. Maka diperbolehkan makan dan minum serta untuk berbuka puasa keesokan harinya juga dilakukan pada pukul 6 sore yang dilanjutkan dengan ditutup pada jam 7 malam. Puasa weton suami ini juga bisa dilakukan setiap minggu bertepatan pada hari lahir suami selama 24. jam, dari jam 6 sore hingga jam 6 sore berikutnya. Jika suami lahir patah hari kami, maka pada hari Kamis Anda akan melakukan puasa. Selama proses puasa weton suami sedang dilakukan, maka segala aktivitas harus dihentikan terlebih dulu sekaligus aktivitas berhubungan suami-istri. Selain itu pada saat tidur, sebaiknya hanya beralaskan tikar di lantai dengan falsafah jika akan diasuh atau dikeloni kembali oleh bumi pertiwi. Demikian ulasan yang bisa kami berikan kali ini mengenai apa saja manfaat puasa weton suami yang bisa didapatkan dan lebih kepada mengembalikan jalan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Puasa weton suami ini biasanya dilakukan oleh istri dalam hubungan rumah tangga yang sudah berlangsung lama ataupun sebentar dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan menjauhkan segala hal positif dalam rumah tangga tersebut. Inilah sembilan manfaat puasa weton suami dan niat puasanya. Subscribe terima kasih di berita kesehatan tubuh.